Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat pagi semuanya selamat pagi teman-teman diawali di pagi hari ini ini jam masih jam sekitar jam 6 ini aku udah beres masak ya tapi enggak aku record karena buru-buru mau buat kau juga sarapan ini aku mau ngasih makan ayam aku dimana ini ayam aku warnanya putih semua ya daikan ini nih samping rumah aku berantakan lanjut itu cucian aku numpuk lanjut aku cuci piring dulu bagaimana dengan bunda-bunda di sana Apakah sudah beres beres selagi nyuci piring apa kegiatan bunda hari ini kalau saya seperti ini saja dari saya bangun dari jam setengah lima ya dan subuh gitu setelah itu masak-masak buat sarapan buat buat bekal tapi nggak saya cari kot karena rasanya buru-buru banget enggak ini enggak apa ya pokoknya enggak keburu lah cepet-cepet masaknya harus buat bekal ini suami saya udah berangkat kerja juga ini saya lanjutin beres-beresnya nah cuci piring sama nyuci itu mau saya mau nyuci pakaian udah numpuk pakaian kerja juga pakai cari karena disini musim hujan ya anaknya becek-becekan jadi sehari sehari itu ganti baju berapa kali bagaimana di tempat bunda-bunda apakah sama mungkin sama ya karena udah masuk musim penghujan di sini setiap hari hujan ini pun masih grimis tapi sudah nyuci aja siapa tahu agak siangan ada panas dan itu juga masih grimis ya tapi saya mau jemurin aja jemurnya juga enggak enggak langsung kena itu ya di teras gitu jadi kalau hujan itu enggak kena hujan tapi kalau panas itu di samping kena panas gitu nanti kalau udah panas saya pindahin ke ke halaman gitu ya karena tempat ke hal jemuran depan karena ini masih grimis ya di sini aja jemurnya dulu dan kalau nggak dicuci-cuci numpuk juga ya saya cuci-cuci aja enaknya gini jadi terasnya itu ada kayak gini saya tempat jemurannya disini abaikan ya itu pagar di samping rumah saya pagar ibu saya udah doyong kena angin kemarin disini anginnya gede hujan sama angin gitu sampai-sampai ada ya pohon-pohon pisang itu pada rubuh-rubuh kena angin gitu dan ini jadi jemuran di depan rumah seperti inilah keadaannya tapi enak juga kalau ada kayak gini jadi kalau itu kalau hujan enggak kena hujan tapi kalau panas itu kena-kena panas karena asbestnya itu nyampe nyampe kayak pada legaan gitu ke depannya jadi kalau buat ngejemur-jemur baju musim hujan gini enak enggak usah angkat jemur-angkat jemur taruh aja disitu jadi angkat-angkat sore tapi kalau panas aku pindahin ke depan ini aku suaranya aku senyapkan ya karena disini berisik banget berisik karena ada dangdutan karena ada ini karena di tangga aku ada yang hajatan juga nanti aku nanti sore aku mau kondangannya nanti sore kalau udah reda hujannya dan lanjut ini aku mau ngelipetin baju baju cucian kemarin ya udah kering kalau nunggu nunggu lagi itu keburu malas karena kalau nunggu banyak itu malas aku jadi ini mumpung dikit aku langsung lipetin kalau bunda-bunda seperti itu enggak sih kalau saya ngelihat baju numpuk gitu jadi bukannya mau ngeberesin jadi malas kalau terlalu banyak-banyak ini mumpung dikit aku beresin aja ya bunda-bunda sebenarnya aku bukan orang yang rajin banget itu enggak yang jorok banget juga enggak jadi standar aja aku rajin enggak jorok ya bukan jorok maksudnya malas-malesan gitu enggak terlalu jadi standar-standar aja kalau lagi malas ya malas kalau ya lagi rajin banget ya rajin apa aja diberesin kalau datang itu udah magernya ya udah walaupun berantakan baju itu lipetin numpuk aku biarin aja nunggu moodnya bagus dulu ini udah beres ini masukin aku ke lemari dan ini kamar aku ya kamarnya kecil dan gelap juga karena memang kamarnya enggak dikasih jendela karena waktu itu aku waktu ngisi rumah ini waktu selesai itu anak aku masih bayi ya jadi kata suami jangan dikasih jendela karena tindurnya sendirian karena suamiku waktu itu pulangnya sebulan sekali kerja di Jakarta emang rumahnya sih sampingan sama rumah ibu aku cuman kayaknya gimana gitu yaudahlah jangan dikasih jendela karena anaknya masih bayi katanya karena rumah aku itu masih cuma dek kalau dulu itu apa ya jarak sama tetangga sama tetangga sama tetangga itu agak jauh dan inilah penampakannya sepertinya memang kamar aku sempit ya kalau itu kasur lipat aku kalau malam itu kadang kami itu tidurnya di depan gitu kayak di deket pint yang di ruang depan gitu karena rumahnya cuma ada dua ini ya dua ruang itu kamarnya cuma satu dan sampai disini dulu bunda blog aku hari ini Assalamualaikum Wr Wb